Intro Pernahakan, nama saya Rifki Subrapto Asal saya dari Bantul, Yogyakarta Sebelum menjalani usaha, profesi saya sebagai dosen di STI PPI Rembang Saya menjadi wira usaha karena saya kena sakit stroke di 2019 Dan mulai bisa beraktivitas di 2021, akhirnya menjalankan usaha Motivasi terbesar adalah orang tua atau ibu saya yang masih ada sekarang Saya tidak ingin melihat dia sedih Istrinya saya masih hidup, masih bisa beraktivitas, akhirnya saya berwirausaha Intro Saya memilih usaha makanan ringan atau snack karena saya suka makan pertama Yang kedua karena semua orang butuh makan Snack yang saya tawarkan itu cemilan Yang pertama si petek crispy ikan atau water crispy Yang kedua ada bakso ikan atau basreng Terus ada madu, ada makanan-makanan cemilan Yang terakhir yang saya repacking adalah mping linjo khas dari Bantul Kalau di reboot ini, secemilannya saya usahakan untuk non-MSG Produk snack yang saya itu saya pasarkan baik online maupun offline Kalau zaman pandemi kemarin, sempat online ya Kalau kendala dalam usaha itu pasti ada Kalau yang saya rasakan adalah kendalanya permodalan Di saat saya masih nyetok barang, padahal ada event yang harus saya ikuti Tapi saya butuh modal untuk ikut bayar mungkin Sama biaya-biaya yang lain Kalau saya lihat iklan-iklan di Instagram itu ada iklan permodalan Yaitu dari ada kami Saya mencoba akses itu Akhirnya sampai sekarang Untuk masalah modal sudah teratasi Kalau namanya usaha, pasti akan banyak bermunculan kompetitor Nah kalau usaha saya yang jelas, saya pertama menjaga kualitas Untuk tetap unggul Untuk reboot ini, harapannya menjadi usaha multinasional yang punya produk dan produksi sendiri Buat teman-teman yang punya keterbatasan tapi belum bangkit Pesan saya adalah kita harus berusaha Namanya rejeki pasti ada jalannya Yang penting kita mau berusaha Ada kami mendukung jutaan mimpi orang Indonesia untuk menjadi lebih baik Ada kami selalu ada buat kamu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya